Intro Karo Multimedia Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Budi Setiawan menghadiri kegiatan talk show akhir pekan terhangat dengan tema kampanye asik, damai, dan anti-hoax yang diselenggarakan di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat. Acara dimoderatori oleh Margi Syarif dan dihadiri beberapa narasumber diantaranya tim sukses Prabowo Sandi Siane Indriani, jurubicara Jokowi Ma'ruf Arya Sinulingga, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Pakar Kamanan Cyber Pratama Persada, dan Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Erik Somba. Budi menilai maraknya penyebaran berita hoax karena seseorang ingin dianggap paling update dengan menyebar berita secepat-cepatnya tanpa mencernanya terlebih dahulu. Sehingga tanpa sadar, seseorang tersebut sudah menjadi penyebar berita hoax. Fakta ribuan hoax yang masih berhamburan di media sosial tidak membuat Polri tinggal diam. Polisi telah memberikan sejumlah antisipasi seperti sosialisasi maupun memberikan berita sebenarnya kepada masyarakat di media sosial. Polri sebisa mungkin berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menyebar hoax. Akan tetapi jika cara tersebut tidak berhasil, maka upaya penindakan terhadap pelaku penyebar hoax terpaksa dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Penjelasan supaya memahami bahwa itu bukan itu. Oke, baik.